Begitu banyak para Poco fans yang menantikan kehadiran Poco F6 Pro. Ini terlihat saat saya sedang mendatangi kolom komentar di salah satu post feed Instagram akun Poco Indonesia. Saya tak heran, karena Poco F series memang umumnya tak pernah mengecewakan. Poco F sudah membangun reputasi yang baik dari segi performa sekelas flagship, kamera mutahir, serta harga yang relatif terjangkau. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Poco F6 Pro yang sudah tim gadget Mirango. Saya sudah membahas cukup banyak ponsel Poco, dan satu hal yang selalu saya suka dari masing-masing produk Poco adalah desainnya yang begitu khas. Ini tentu tak terkecuali pada Poco F6 Pro yang menghadirkan tampilan fresh dan berbeda dibandingkan Poco F5 Pro sebelumnya. Buat Anda yang pemerhati gadget keluaran global, mungkin tak akan asing dengan bodi Poco F6 Pro. Ya, tampilannya sama persis dengan Redmi K70 yang rilis di luar negeri. Praktik rebranding memang sering dilakukan Poco terhadap HP Redmi yang tak resmi di Indonesia. Hal tersebut tak berarti jelek. Justru sebaliknya, kalau praktik rebranding membuat kita di Indonesia bisa menikmati produk berkualitas dari Xiaomi dan Poco, saya mendukung. Di sisi lain, ada pilar persegi panjang yang menutupi hampir keseluruhan bagian bodi. Pilar ini sekaligus menjadi wadah bagi 4 kamera yang tersusun secara 4x4. Melihat bodi tersebut bikin saya teringat dengan Poco X6 Pro 5G dan Poco X6 5G. Ada semacam daya tarik yang sulit digambarkan, tapi buat saya desain seperti ini memang khas Poco banget. Ponsel ini memiliki frame dengan bahan aluminium yang memiliki warna selaras dengan bodi belakang. Poco F6 Pro tersedia dalam 2 varian warna yakni hitam dan putih. Ngomong-ngomong soal ketahanan, Poco F6 Pro juga dibekali IP54. Keberadaan IP54 ini memang nice to have, tapi justru membuatnya kalah saing dibandingkan mayoritas HP lain di kelasnya. Bicara soal layar, fitur, dan spesifikasi, Poco F6 Pro benar-benar mirip flagship banget. Ukurannya tergolong standar di angka 6,67 inci, tapi bezelnya yang tipis membuatnya imersif untuk dipakai menonton bersama teman ataupun pasangan. Panel yang digunakan tentu sudah AMOLED, menghadirkan tampilan warna yang lebih pekat dan warna-warna yang lebih gonjreng. Yang lebih menarik lagi, resolusi layarnya super duper tinggi, 3200 x 1440 piksel. Resolusi tersebut berada di tingkat lebih tinggi dibandingkan Full HD+, yang dimiliki mayoritas ponsel flagship lain. Layar Poco F6 Pro juga tampak sangat mulus berkat refresh rate 120Hz. Buat kamu yang penyuka game, pasti sangat senang mendengar keberadaan Snapdragon 8 generasi kedua pada HP ini. Ya, Snapdragon 8 generasi kedua adalah chip yang paling sering dipakai di HP flagship keluaran tahun 2023. Di tahun 2023, HP Snapdragon 8 generasi kedua punya harga di atas 10 jutaan. Poco F6 Pro berhasil membawakan chip ini di rentang harga upper mid-range sekitar 7-9 jutaan. Snapdragon 8 generasi kedua memiliki 8 inti CPU yang meliputi 1 Prime Core Cortex-X3 berkecepatan 3,2 GHz, 2 High Performance Core Cortex-A715 berkecepatan 2,8 GHz, 3 unit hemat daya Cortex-A510 berkecepatan 2 GHz. Poco F6 Pro menghadirkan memori internal UFS 4.0 dengan jenis RAM LPDDR5, sehingga memberikan pengalaman multitasking dan gaming yang begitu lancar. Untuk kapasitasnya, tersedia opsi RAM 12GB dan 16GB, dengan penyimpanan 256GB, 512GB, dan 1TB. Kamera utama pada Poco F6 Pro menghadirkan stabilisasi OIS agar tak mudah blur saat memotret malam hari. Dengan resolusi besar 50MP, ponsel ini dapat hasilkan gambar yang tektal berkat teknologi quad-wire yang menggabungkan 4 piksel perdekatan jati 1. Resolusi kamera 50MP itu merupakan sebuah penurunan dibandingkan Poco F5 Pro yang punya 64MP. Tapi bukan berarti hasil gambarnya lebih jelek. Ya, soal ukuran sensornya justru meningkat jadi 1x1,55 inci dari yang sebelumnya 1x2,0 inci. Bagaimanapun, Poco F6 Pro juga hadir dengan chipset baru yang punya ISP lebih tinggi yang berujung pada hasil foto yang lebih bagus. Resolusi kamera Poco F6 Pro secara lengkap adalah kamera utama 50MP dengan sensor Omnivision OV-X8000, kamera ultrawad 8MP dengan sensor Sony IMX355, dan kamera makro 2MP dengan sensor Galaxy Core GC02M1. Di sisi depan ada kamera selfie 16MP dengan sensor Omnivision OV-16A. Poco F6 Pro dibekali baterai berkapasitas 5000mAh, kemampuan pengisian dayanya 120W yang diklaim bisa terisi penuh dalam waktu 19 menit. Dalam paket box penjualan, sudah tersedia charger 120W beserta kapal USB-C, jadi tak perlu memberi charger secara terpisah. Kehadiran NFC di HP kelas harga menengah mungkin bukan lagi hal baru. Banyak HP Android terutama dari kelas menengah dan flagship yang sudah dibekali NFC. Yang membuat unik HP Poco F6 Pro adalah kehadiran port infrared untuk mengubah kanal TV dan suhu asli layaknya remote universal. Poco F6 Pro juga memiliki sensor pemindai sirik jari di dalam layar, sehingga dapat berikan sensasi pembukaan kunci yang natural. Sebagai portnya, Poco F6 Pro dibekali USB-C 2.0 yang mendukung antarmuka on the go. Sensor gyroscope hardware juga pastinya sudah hadir untuk berikan pengalaman gyro-aiming yang cepat dan akurat. Pas banget buat kamu yang suka main game 4G mobile. Dari segi jaringan, Poco F6 Pro dilengkapi fitur dual SIM 5G dan Wi-Fi 7 untuk mengakses internet dengan gesit cepat dan stabil. Butuh HP yang tetap tahan meski sudah terendam di air. Sepertinya Anda perlu cari HP lain, sebab Poco F6 Pro cuma dibekali IP54 yang membuatnya tahan terhadap percikan air dari segala sisi. Untuk sekelas HP menengah, mestinya Poco F6 Pro sudah menggunakan IP67 ataupun IP68 yang bisa bikin HP tahan di kedalaman air hingga 1-1,5 meter. Poco F6 Pro jelas kalah saing dalam hal ini, mengingat Samsung Galaxy A33VG dengan harganya yang cuma 5 jutaan sudah dibekali IP67. Jadi harus hati-hati buat kamu pengguna Poco F6 Pro kalau sedang berenang ataupun berada di tempat wisata perairan. Walau sudah pakai fast charging 120W, rupanya Poco F6 Pro punya ketahanan baterai yang kurang oke. Dengan hadirnya kapasitas baterai 5000 mAh tak lantas membuatnya mampu bersaing dengan ponsel lain dalam sektor ketahanan. Sebab menurut GSM Arena, Poco F6 Pro ini hanya bisa meraih skor penggunaan aktif berdurasi 10 jam 29 menit. Skor durasi tersebut bahkan kalah dari Poco X6 Pro dengan durasi 11 jam 46 menit. Apalagi dibandingkan dengan Samsung Galaxy A55 5G. HP seharga 6 jutaan tersebut punya skor 13 jam 27 menit yang lebih bagus lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi sementara pinterbaru dari Gadgetme. Terima kasih telah menonton video ini.